Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Luar biasa cinta kasih Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari dan berkatnya senantiasa ada bagi saya dan saudara Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam Filipi 2 ayat yang ke-14 demikian Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Bila kita melakukan pekerjaan apa saja dengan bersungut-sungut dan saling berbantah maka wajah kita menjadi cemberut Hasilnya pasti tidak akan maksimal dan akan cepat lalah Namun Saudaraku, bila kita melakukan dengan sukacita, didasari ketulusan dan tanpa perbantahan, pasti hasilnya akan lebih maksimal Dan wajah kita ceria seperti hati kita yang gembira Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita diajar untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan Maka mari Saudaraku apapun yang kita lakukan Baik itu kita berpelayanan dalam gereja Baik itu kita berpelayanan dalam tempat di mana kita bekerja di keluarga Mari kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut Mari kita tidak berbantah-bantahan, mari kita belajar untuk melakukan yang terbaik Tentu di tengah-tengah kehidupan kita, pelayanan kita, baik itu di keluarga, pekerjaan maupun dimanapun berada Pasti ada yang berbeda Tetapi mari kita belajar untuk senyum dengan sebuah perbedaan itu Tanpa harus merasa tersinggung, tanpa harus baperan dalam kehidupan kita Sehingga apa? Sehingga ketika kita melakukan itu semua Maka saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tentu ada bagi kita Nah Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan Maka yang terjadi adalah sukacita Sukacita akan muncul di dalam kehidupan kita Dan ketika sukacita itu muncul Yang terjadi adalah apa? Berkat Berkat Tuhan sudah siapkan di tengah-tengah pekerjaan pelayanan kita Berkat itu sudah Tuhan siapkan Yang penting kita tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan Sesulit apapun Bila kita melakukan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan Saya percaya bahwa kita akan dimudahkan dengan banyak perkara Maka Saudaraku mari kita belajar untuk melayani Tuhan Dengan tidak berbantah-bantahan, tidak bersungut-sungut Dan lihatlah pertolongannya ajaib senantiasa ada bagi saya dan Saudara Kiranya Tuhan menolong dan memperkati kita senantiasa Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas segala berkat dan anugerahmu Tolonglah kami agar kami belajar melakukan banyak kegiatan kami Pelayanan kami Baik itu di gereja Baik itu di pelayanan kami Di tempat pekerjaan maupun di mana kami berada Saya mohon agar kami dikuatkan untuk tidak berbantah-bantahan dan tidak bersungut-sungut Karena kami percaya dengan tidak berbantah-bantahan dan tidak bersungut-sungut Berkat Tuhan sudah Tuhan siapkan untuk kami semua Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin